Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penantar ekonomi makro. Yang pertama, perkenalkan nama saya Purnama Sari dengan NPM 2011-0013408014, Fakultas Ekonomi Prodi Akutansi Mala. Definisi Ekonomi Makro Ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam berusaha memenuhi tegakannya dengan memilih di antara berbagai alternatif di mana dalam teori ekonomi dibagi dalam dua cabang yaitu ilmu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaan Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro Yang pertama, ekonomi mikro. Ekonomi mikro berbicara unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga. Ekonomi makro, ekonomi yang membicarakan perekonomian sebagai suatu keseluruhan dan mengabaikan unit-unit individu seperti rumah tangga dan perusahaan. Apa saja contoh dari ekonomi makro dan ekonomi mikro? Mikro, bagaimana suatu rumah tangga mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan? Bagaimana perusahaan menentukan tingkat produksi agar diperoleh keuntungan yang maksimal? Makro, tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga umum, inflasi dan bunga, naraca pembayaran internasional. Dua, pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh sebagai hasil dari proses penghasilan barang dan jasa yang meliputi upah dan gaji, bunga, modal, sewa atas barang-barang, modal termasuk rumah, serta keuntungan atau labu. Pada garis besar, pendapatan dibedakan empat unsur. Apa saja itu? Yang pertama, upah dan gaji. Pendapatan atas imbalan terhadap penggunaan jasa, sumber tenaga kerja yang mereka gunakan dalam menghasilkan barang yang biasa. Yang kedua, ada sewa. Merupakan pendapatan yang diperoleh dari sewa atas pemakaian aktifan tetap oleh pihak lain atau pemiliknya sendiri. Yang ketiga, bunga. Pendapatan yang diperoleh dari semua pembayaran bunga modal pinjaman yang dibayar oleh sektor swasta. Laba, pendapatan yang diperoleh dari perbedaan antara jumlah penerimaan penjualan dengan jumlah biaya yang diteluarkan oleh perusahaan. Tiga, penentuan tingkat pendapatan nasional. Perekonomian tertutup sederhana. Perekonomian tertutup sederhana adalah perekonomian yang tidak mengenal hubungan ekonomi dengan negara lain. Lantas, sumber dari manakah pembiayaan bagi pemerintah? Berasal dari pajak, yaitu iuran yang dapat dipaksakan oleh pemerintah kepada wajib pajak dengan balas jasa yang tidak dapat ditunjukkan secara langsung. Yang keempat, teori konsumsi. Faktor yang mempengaruhi konsumsi. Teori konsumsi merupakan bentuk perilaku konsumsi untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan barang normal adalah pendapatan konsumen, tingkat harga, tingkat bunga, sosial ekonomi, selera. Apa saja hipotesis fungsi konsumsi? Hipotesis pendapatan absolut, hipotesis pendapatan relatif, hipotesis pendapatan permanen, hipotesis siklus hidup, lima teori investasi. Konsep dasar investasi. Pada dasar, investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk penyelenggaraan kegiatan, yaitu pengeluaran untuk pembelian tanah, pembangunan pabrik. Secara umum, investasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Investasi tetap perusahaan, perubahan persediaan, perumahan. Pasar modal dan investasi. Apa saja daya tarik dari pasar modal? Yang pertama, menjadi alternatif penghimpun dana selain perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Kemungkinan para pemodal mempunyai berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi risiko mereka. Penjualan saham di pasar modal dilakukan di pasar primer dan pasar sekunder. Harga saham dipengaruhi oleh fundamental perusahaan dan faktor makro. Enam, uang dan bank sentral. Sejarah timbulnya uang, sistem barter. Kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang lainnya yang dibutuhkan dengan nilai tukar tertentu. Uang, barang, atau commodity money. Dengan keterbatasan sistem barter, orang membutuhkan alat pertukaran yang sah dan disepakati bersama. Uang barang dibuat dari komoditi tertentu seperti emas, perak, maupun kulit kayu. Uang kartal. Jenis uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Apa saja tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral? A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moniker. B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. C. Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Yang ketujuh, teori inflasi. Pengertian inflasi adalah kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Penyebab timbulnya inflasi. Apa saja penyebab timbulnya inflasi? Inflasi akibat tarikan permintaan inflasi terjadi karena jumlah barang yang dibintas secara total atau aggregate demand melebihi jumlah barang yang ditawarkan. Inflasi akibat tarikan penawaran. Dari sisi penawaran, kenaikan harga dapat terjadi karena turunnya jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Inflasi akibat perang. Kenaikan jumlah yang berebar juga dapat disebabkan perang atau ketidakstabilan politik suatu negara. Inflasi menurut teori Keynes. Inflasi terjadi karena beberapa kelompok masyarakat ingin hidup di. Delapan, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Sekarang saja, jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini adalah untuk meningkatkan produk domestik, bruto, dan menurunkan angka pengangguran. Kebijakan fiskal kontraksioner adalah pengangguran belanjik pemerintah dan atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan aggregate. Dalam perekonomian, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi. Kebijakan fiskal sisi penawaran adalah kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan aggregate, namun juga penawaran aggregate sebagai contoh pemotongan tarik pajak akan memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi barang modal karena memperoleh pendapatan setelah pajak yang lebih besar yang kemudian dapat dibelanjakan. 9. Pengangguran Apa saja dampak dari pengangguran? Pengangguran sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat, yaitu menurunkan aktivitas perekonomian, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, meningkatkan biaya sosial, menurunkan tingkat keterampilan, menurunkan penerimaan negara. 10. Keuangan negara Definisi keuangan negara Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara, dan segala hal dan kewajiban. Apa saja pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara? Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang mempengaruhi prinsip-prinsip tetap waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. C. Dalam undang-undang ditetapkan bahwa laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN atau APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran neraca laporan arus kas yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari pendengar atau penyimak? Untuk kurang dan lebihnya, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.